Mobil Mikrobus Elf, berombongan pelajar SMK Karya Utama Karawang terprosok masuk ke jurang di Desa Mekar Buwana, Kecamatan Tegal, Waru Karawang pada Jumat 11 Februari. Mobil yang digendarai oleh Aceh Bay Haki tersebut hilang kendali saat melintasi jalan tanjakan. Mobil mundur dan terguling ke kiri jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabarada, Cikwan Suwandi. Halo, Cikwan. Ya, halo, Yudha. Cikwan bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian kejalanan tersebut? Kejadian ini terjadi pada hari Jumat, jadi sekitar sore hari, sekitar 20 pelajar SMK Karya Utama akan mengadakan LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa pada saat itu. Dan kemudian mereka menyewa mikrobus nomor polisi T7956DA menuju kawasan wisata Curug Cigentis di Mekar Buwana, Kecamatan Tegal, Waru Karawang. Namun kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh Aceh Bayhaki itu saat melintasi tanjakan di menuju Curug Cigentis, tepatnya di tanjakan depan pila Arab, menurut masyarakat sekitar, itu kendaraan tersebut berhenti dan mati. Kemudian kendaraan tersebut susah dikendalikan dan mundur dan kemudian oleng ke arah kiri dan terjatuh ke jurang sedalam 3 meter. Baik, kemudian total ada berapa korbanda yang tewas ataupun yang terluka dalam kecerakannya? Ya, Pirda, dari keterangan Puskesmas dan keterangan Kasat Lantas Kores Karawang, KP Laude Habibi Adejama, bahwa ada sedikitnya 12 orang yang mengalami luka-luka, dan satu pelajar tewas bernama M. Raihan Putra, kelas 11 berumur 17 tahun, merupakan warga kampung Jebuk, Karawang, Kulon. Baik, kemudian seperti apa untuk sosok dari korban yang meninggal dalam kecelakaan tersebut? Ya, dari keterangan para tetangga dan ayah korban sendiri, Raihan ini merupakan sosok yang baik dan anak pendiam dan serta penurut. Ya, juga teman-temannya ini dikenal sebagai anak yang jago menggambar grafiti dan murah. Baik, terima kasih rekan jualis dari Tribun Jebar, Cikwan Suhandi atau Selamoran Anda. Dan tadi Tribuners Cikwan juga sudah menghimpun keterangan dari ayah korban merama Yana Mulyana. Berikut liputannya untuk Anda. Maka, ya saya juga bingung kita berbicara apalah kembangannya. Alhamdulillah, kalau sekalian baru sendiri, menurut anaknya tidak terlalu banyak tingkat di mana. Itu tadi karena pergaulan mungkin Pak yang sekarang tidak stabil. Ya, secara kontrasi ya, Alhamdulillah. Mungkin ini yang terbaik sih, tidak terbaik buat serial. Ini yang terbaik, Pak. Banyak yang nyelawat ya. Ya, banyak yang nyelawat. Waktu lagi pas pergi ke sana, seperti apa? Masih terakhir izin atau seperti apa? Atau ikut? Waktu mau ikut ke sana, Sobat Juan memang dia agak bingung juga gitu. Ya, apa-apa enggak ya gitu. Kayaknya yang ada pirasat saja. Pirasatnya, apa-apa enggak. Teman lainnya masih terbingung ada apa-apa enggak. Sudah ada pirasat, kalau memang dia kayaknya ada penal-penal yang meninggal kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!